Om Swastiastu, selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 12, apa kabar? Hari ini kita berjumpa kembali di pembelajaran agama Hindu untuk hari ini Hari ini tema kita, ya materi kita yang akan Ibu Madi berikan kepada kalian semuanya Dengan judul yaitu Sejarah Perkembangan Kebudayaan Agama Hindu di Dunia Baik anak-anak, semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walaupun atau kurang suatu apapun Karena kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19 dan Ibu harapkan kalian tetap selalu menjaga yang namanya protokol kesehatan Baik anak-anakku semuanya, supaya pembelajaran kita hari ini mendapatkan kelancaran, mari kita berdoa terlebih dahulu Ambil sikap Asana Om Prasada, Stiti, Sarira, Siwa, Suci, Nirmala, Yunama, Suwaha, Pranayama Ambil sikap Asana Ambil sikap Asana Baiklah anak-anakku semuanya kelas 12 Tujuan pembelajaran kita hari ini Materi kita tentang Sejarah Perkembangan Kebudayaan Hindu di Dunia Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama siswa mampu mengurekan kebudayaan prasejarah dan sejarah agama Hindu di Dunia Kemudian siswa mampu mengurekan agama Hindu di India Jadi itu tujuan pembelajaran kita untuk hari ini Ya baik anak-anakku semuanya, seperti tadi Bumadi katakan bahwa hari ini materi kita adalah Sejarah Perkembangan Kebudayaan Hindu di Dunia Tujuan pembelajaran sudah kalian ketahui bersama tadi Sisa mampu menjelaskan kebudayaan prasejarah dan sejarah agama Hindu di Dunia Kemudian mampu mengurekan agama Hindu di India Kalian tahu gak sih apa itu kebudayaan ya Apa sih itu zaman prasejarah gitu Kemudian apa itu zaman sejarah ya Kita, karena kita mengurekan yang namanya sejarah agama Hindu Kita mesti menyinggung sedikit tentang kebudayaan prasejarah dan juga kebudayaan sejarah Kita ketahui bersama bahwa agama Hindu dimulai dari zaman sejarah itu sendiri Baik anak-anakku ya Kalau kita lihat kebudayaan prasejarah dan sejarah agama Hindu di Dunia Peradaban Hindu dinyatakan berkembang dari daerah asalnya itu lembah Sindu Ini adanya di India anak-anakku semuanya Dari lembah Sindu di India kemudian menyebar ke seluruh dunia Nah sekarang mengapa praktik ajarannya di daerah kita berbeda dengan daerah asalnya Ini perlu kita renungkan bersama ya Peradaban Hindu dinyatakan berkembang dari daerah asalnya lembah Sindu di India Kemudian bisa menyebar ke seluruh dunia itu seperti apa Dan mengapa praktik ajarannya di daerah kita berbeda dengan daerah asalnya Ini perlu kita renungkan bersama Mengapa demikian ya Anak-anakku sekarang kita lihat kitab suci ya Yurveda Kitab suci ya Yurveda disini Mandala 20 ya Kemudian Suktanam mantra 2 Dinyatakan bahwa Ya temam wacam kalyanim awadhani Janibya Brahma raja nyabiam Sudraya cariayaca Suwaya caranayaca Artinya apa? Tendaknya engkau menyebarkan ajaran Weda yang suci ini kepada para Brahmana Kesatria Para Waisya Para Sudra Orang-orang kami dan orang-orang asing dengan cara yang sama Nah kalau kita amati perhatikan kitab Yurveda ini Dapat kita ambil kesimpulan disini bahwa Kenapa agama Hindu bisa berkembang sampai saat ini Sampai saat ini berada di Indonesia Karena memang kita patut untuk mengembangkan ajaran agama Hindu itu sendiri ya Jadi penyebaran agama Hindu dimulai dari India Dari patokan seloka ini dapat kita mati Dapat kita tarik kesimpulan bersama bahwa Perkembangan agama Hindu patut terjadi Kenapa? Karena ini endaknya memang harus disebarkan Ajaran Weda ini memang harus kita sebarkan kepada siapapun juga Sehingga benar-benar nanti memahami Mengetahui bagaimana sebenarnya ajaran Weda itu sendiri Nah ini kita berpatokan dari ini Maka adanya penyebaran agama Hindu sampai ke Indonesia Kalau kita lihat peta penyebarannya agama Hindu anak-anak ya Ini peta penyebaran agama Hindu Yang dimulai dari India begitu ya Dari India kemudian nanti sampai ke Indonesia Ini sebenarnya penyebaran agama Hindu nanti menyangkut seluruh dunia sebenarnya ya Nah kita lihat Kita berbicara tentang kebudayaan Hindu Karena kebudayaan Hindu dimulai dari zaman sejarah Kita juga harus mengetahui sedikit tentang zaman prasejarah Zaman prasejarah itu apa sih anak-anak? Zaman prasejarah adalah zaman dimana belum dikenalnya tulisan Zaman prasejarah berlangsung sejak adanya manusia Sekitar kurang lebih 2 juta tahun yang lalu Hingga manusia mengenal tulisan Nah kalau kita lihat manusia purba yang hidup pada zaman prasejarah Ada beberapa ini Ada yang disebut dengan Megantropus paleojavanicus Yaitu manusia yang paling purba Kemudian Homo erectus atau Pitekantropus Manusia yang sudah berjalan tegak Kemudian Homo sapiens Manusia purba yang sudah mirip manusia sekarang Nah ini kita gak terlalu banyak membahas zaman prasejarah ini Karena kita tidak mengupas ini Tapi paling tidak kalian tahu sedikit tentang zaman prasejarah ini Menurut temuan fosil pramanusia yang telah ditemukan hingga saat ini Maluk yang dapat dikatakan sebagai cikal bakal manusia adalah Maluk Australopithecus atau kera dari selatan Nah maluk ini berkembang dengan pola migrasi Dinyatakan ada 4 jenis maluk Australopithecus yang ditemukan di Afrika Seperti Australopithecus afarensis Kemudian Australopithecus afrakiskanus Australopithecus robustus Dan Australopithecus boise Nah ini menurut Sukmono 1958 Alaman 10 ya Sekali lagi kita tidak banyak membahas tentang ini Karena ini sudah ada sendiri materi pembelajaran yang membahasnya Kita hanya sedikit tahu saja ya Tentang zaman prasejarah ini Nah menurut pandangan Hindu Manu adalah manusia yang pertama diciptakan oleh Brahman Atau idosang yang widiwasa Atau Tuhan yang masa pada masa sresti atau penciptaan Nah ciptaan Brahman setelah alam semesta adalah tumbuh-tumbuhan Kemudian binatang dan baru kemudian manusia Manu yang disebut manusia adalah makhluk yang tersempurna Dengan bayu, sabda dan idep yang dimilikinya Bayu itu apa anak-anak? Bayu adalah tenaga yang mengantarkan manusia memiliki kekuatan atau tenaga Sabda adalah unsur suara yang menyebabkan manusia dapat berbicara Atau bertutur kata yang baik dan sopan Sedangkan idep adalah pikiran Hati dan rasa yang menyebabkan manusia dapat berlogika Ketiga unsur utama inilah yang menyebabkan manusia dapat membedakan Antara yang baik dengan yang buruk Benar dan salah Boleh dan tidak boleh Nah ini Jadi manusia pertama dalam agama Hindu itu disebut dengan Manu Manu itu artinya swayambu Manu Makhluk berpikir yang bisa menciptakan dirinya sendiri Kita lihat pembagian zaman pada masa prasejarah Ada zaman batu tua disebut dengan palelitikum Ada zaman batu madia, mesolitikum Ada zaman batu baru, ada neolitikum Ada zaman logam, zaman batu besar atau megalitikum Kita lihat Ini tadi pembagian daripada zaman Ada beberapa zaman pada masa prasejarah Semuanya dari zaman batu ini Nah kita lihat zaman batu seperti ini anak-anak Banyak menggunakan batu sebagai peralatan untuk berburu Untuk memasak makanan dan lain sebagainya Untuk bertangi dan lain sebagainya Ini adalah zaman batu Nah kemudian zaman batu tua kita lihat Zaman batu tua sering disebut dengan palelitikum Kalau kita lihat Zaman batu tua ini merupakan kebudayaan pacitan Dan kebudayaan ngandong Pada tahun 1935 di daerah pacitan Ditemukan sejumlah alat-alat dari batu Yang kemudian dinamakan kapak genggam Karena bentuknya seperti kapak yang tidak bertangkai Nah ini sedikit informasi tentang zaman batu tua Yang ditemukan di pacitan Nah ini sedikit saja ibu bahas tentang zaman batu tua Kemudian zaman batu madia anak-anak disebut dengan mesolitikum Nah peninggalan atau bekas kebudayaan Indonesia Zaman mesolitikum banyak ditemukan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Flores Kehidupannya masih dari berburu dan menangkap ikan Ini sedikit keterangan tentang zaman batu madia Terus ada zaman batu baru atau neolitikum Dimana zaman neolitikum merupakan zaman yang menunjukkan bahwa manusia pada umumnya Sudah mulai maju dan telah mengalami revolusi kebudayaan Nah ini jadi zaman batu baru ini masih manusia sudah mengalami yang namanya revolusi kebudayaan Zaman logam, apa itu zaman logam? Zaman logam dalam prasejarah terdiri dari zaman tembaga, perunggu, dan besi Di Asia Tenggara termasuk Indonesia tidak dikenal adanya zaman tembaga Sehingga setelah zaman neolitikum langsung ke zaman perunggu Adapun kebudayaan Indonesia pada zaman logam terdiri dari kapak corong yang disebut juga kapak sepatu Karena bagian letasnya berbentuk corong dengan sembirnya belah Dan ke dalam corong itulah dimasukkan tangkai kayunya Nah ini sedikit keterangan mengenai zaman logam anak-anak Ada zaman batu besar atau megalitikum Zaman megalitikum berkembang pada zaman logam Namun akarnya terdapat pada zaman neolitikum Disebut zaman megalitikum karena kebudayaannya menghasilkan bangunan-bangunan batu atau barang-barang batu yang besar Nah ini, ini zaman batu besar itu megalitikum Kita lihat lagi peninggalannya pada zaman megalitikum ini apa saja Ada menhir, dolmen, sarkopagus, kubur batu Ya sarkopagus ini kubur batu kemudian punden berunda-unda Ada arca Menhir itu apa anak? Menhir yaitu tiang atau tugu yang didirikan sebagai tanda peringatan terhadap arwah nenek moyang Dolmen itu berbentuk meja batu yang dipergunakan sebagai tempat meletakkan sesajian yang dipersembahkan untuk nenek moyang Sarkopagus berupa kubur batu yang bentuknya seperti kerangka, maksudnya seperti keranda maksudnya Atau lesung dan mempunyai tutup Kubur batu merupakan peti mayat yang terbuat dari batu Punden berunda-unda berupa bangunan pemujaan dari batu yang tersusun bertingkat-tingkat Sehingga menyerupai tanggal Arca-arca yaitu patung-patung dari batu yang merupakan arca nenek moyang Nah ini mengapa zaman batu ini banyak meninggalkan kebudayaan batu begitu ya Seperti punden berunda-unda juga dari batu Arca terbuat dari batu Dolmen juga terbuat dari batu dan lain sebagainya Karena ini merupakan peninggalan dari zaman batu Baru sekarang kita mengenai zaman sejarah Zaman sejarah adalah zaman yang sudah mengenal tulisan Bukan marginal tulisan, zaman yang sudah mengenal yang namanya tulisan Kita lihat sekarang Agama Hindu muncul pada zaman sejarah Agama Hindu itu bagaimana sebenarnya ajaran agama Hindu anak-anak Agama Hindu sering disebut dengan sanatana dharma Artinya dharma yang kekal dan abadi Sanatana dharma ini berasal dari wahyu Sangyangwidi Sangyangwidi mengajarkan berbagai aspek kehidupan manusia Dimana aspek kehidupan manusia bersetak ajarannya ini Muncul di lembah sungai Sindu Yang dibawa oleh bangsa Arya Ketika bangsa Arya sudah bergabung dengan yang namanya suku Drapida Suku Drapida adalah suku asli dari India Yang mendiami lembah sungai Sindu dan di daerah India sekitarnya Ini dari sinilah muncul peradaban Hindu Dari lembah sungai Sindu anak-anak Menurut Sir John Marshall Lembah sungai Sindu itu berkembang sejak 3000 tahun sebelum masehi Nilai kebudayaannya sangat tinggi Dibuktikan dengan hasil penemuan benda bersejarah Ini banyak sekali ditemukan benda-benda bersejarah Ada bangunan-bangunan bersejarah Bahkan kota yang terkenal di India itu ada yang namanya Mohenjo-Daro dan Harappa Mohenjo-Daro dan Harappa itu kedua kota yang terbukti sebagai bukti bahwa Kebudayaan Hindu pada saat itu sudah sangat maju sekali anak-anak Di Harappa itu juga ada peninggalan arca penari laki-laki dari batu kapur Yang berkaitan dengan siwa Nataraja Kemudian ada juga materi dengan hiasan burung elang atau garuda Ada rumah-rumah dibangun dengan batu bata Ada bangunan untuk pertemuan umum Tata kotanya juga sangat liti dan juga terdapat latra Apa itu latra? Pemandian umum Dapat kita bayangkan betapa majunya peradaban Hindu pada saat itu ya Di lembah sungai Sindu Tepatnya di Harappa dan Mohenjo-Daro Sebagai dua kota peninggalan daripada bangsa Arya dan juga Sudku Drapida Ada peninggalan sandal dari bahan kaca Di Mohenjo-Daro sudah ada juga arca terbuat dari batu putih Ikat kepala, berjanggut panjang, hiasan daun semanggi Pandangan mata ke arah ujung hidung Nah ini dapat kita identifikasi bahwa itu seorang pendeta Ada juga arca terbuat dari tanah liat Ada seorang wanita yang disebut dengan Dewi Kesuburan Nah ini Ada juga lukisan pohon kalpataru Lukisan lembu bertanduk susu atau Arya Eka Srengga Arya Eka Srengga inilah lembu sebagai binatang suci Maka dalam agama Hindu lembu itu disebut sebagai binatang suci anak-anak Nah ini namanya Siwa Nataraja Ini yang ditemukan di Mohenjo-Daro dan Harapa Siwa Nataraja, Siwa yang sedang menari Artinya apa Siwa yang sedang menari Artinya apa Siwa sedang memproses alam semesta ini Maka Siwa Nataraja itu dalam keadaan menari Ini Dewi Kesuburan Siapa Dewi Kesuburan? Biasanya kita menyebut Dewi Kesuburan itu sebagai Dewi Laksmi Karena Dewi Laksmi 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 daripada Kesuburan Ya ini namanya Pendeta Ini Pendeta anak-anak Seorang Pendeta yang sedang mengajarkan kepada sisanya Berupa ilmu pengetahuan Inilah yang banyak ditemukan di Mohenjo-Daro dan Harapa Coba kita sekarang perhatikan kitab Yairweda anak-anak Kitab Yairweda Mandala 16 Maaf, Yairweda ini di Suktan 16 Mantra 18 Dinyatakan disini Demikianlah kami berharap menyampaikan sabda suci ini kepada masyarakat pada umumnya Baik Brahmana, Kesatria, Waisya maupun Sudra Bahkan kepada semua orang Ini juga sebagai bentuk bukti bahwa penyampaian daripada pengetahuan suci Sudah diberikan oleh resi-resi atau para pendeta kepada sisanya zaman dulu Nah ini juga sebagai bentuk atau wujud penyebaran daripada ajaran Weda kepada sisanya Nah kita lihat sekarang perkembangan agama itu di India Bagaimana perkembangan agama itu di India anak-anak Di India perkembangan agama itu dibagi menjadi tiga zaman Ada zaman Weda, zaman Brahmana, zaman Upanishad Kita lihat sekarang zaman Weda Ciri-cirinya apa saja Zaman Weda dimulai dari kedatangan bangsa Arya tahun 1500 sebelum masehi Bangsa Arya kemudian menuju lembah sungai Sindu Bangsa Arya ini berasal dari Austria, Hongaria, dan Babylonia Mereka datang ke India melalui Laut Hitam atau Selat Bosporus Sehingga bisa sampai ke India Ini bangsa Arya Bagaimana perjalanan bangsa Arya bisa sampai ke India Jadi bangsa Arya di Selat Bosporus ada dua Ada dua gelombang begitu ya Yang satu gelombang itu menuju utara Berarti dia menuju India Yang menuju utara ini membawa kebudayaan Weda Sedangkan bangsa Arya yang menuju timur Ini menuju Iran Di sana dia membawa kebudayaan Awesta Kita lihat Weda dengan Awesta ini ada persamaannya Ada Soma Kalau Weda menyebutnya Soma Kalau Awesta menyebutnya Haoma Sindu Awesta menyebut Sindu Weda menyebut Maaf Weda menyebut Sindu Awesta menyebut Hindu Bagawan ada Baga Aramati Araiti Wayu Wayu Mitra Mitranism ini merupakan Kata-kata yang memiliki persamaan arti Nah ini membuktikan bahwa Weda dan Awesta itu tadinya adalah satu Yang satu gelombang menuju ke timur Dan satu gelombang lagi menuju ke utara tadi Nah sekarang kita tanya Apakah agama itu agama budaya Atau agama wayu anak-anak Nanti akan kalian pikirkan Jawabannya di pendam dulu Apakah agama itu agama budaya Atau agama wayu Pendapat kalian seperti apa Dipendam dulu Nah ini gambaran tentang wayu anak-anak Wahyu itu berasal dari Idosangyangwidi Kemudian Idosangyangwidi Apa namanya Mewahyukan kepada Dewa Brahma Dewa Brahma itu Mewahyukan kepada Sabta Resi Sabta Resi itu kemudian Mewahyukan kepada Umat manusia pada saat itu Yang disebut dengan Wahyu toweda Tadi ibu sudah Kesampaikan bahwa Sanyangwidi melalui Dewa Brahma Menurunkan Sabta Kepada Sabta Resi Sabta Resi melalui Resi Wiasa Mengumpulkan Wahyu menjadi Kitab Suci Weda Satur Weda Diterjemahkan oleh Resi menjadi Lontar Kemudian sebagai Pegangan umat Hindu Sampai sekarang ini Lontar itu Banyak kita temukan di Bali Nah ini juga sebagai Pegangan umat Hindu Sampai sekarang Anak-anak Nah ini Perkembangan agama Hindu Pada zaman Weda Datangnya bangsa Arya Kelembah Sungai Sindu Atau Punjab Penulisan Wahyu Weda Yang pertama Darik Weda Kemudian penekanan Pada pembacaan Weda Secara oral Atau menyanyikan Mendengarkan secara berkelompok Nah ini ciri sejaman Weda Kapan Weda diwahyukan Anak-anak? Nah ini Menurut Balaga Gandar 4000 sebelum masehi Sedangkan menurut Lokamaya Tilaksari Tahun 6000 sebelum masehi Ini Ini Sabta Resi Penderima Wahyu Weda Kita tidak usah terlalu banyak membahas ini Ya Hanya sedikit saja Karena ini ada pada Zaman Weda Begitu ya Termasuk ciri-ciri zaman Weda Sabta Resi Penderima Wahyu Weda Ada Tujuh Maharshi Great Samada Maharshi Wiswa Mitra Maharshi Atri Maharshi Barat Wajah Maharshi Wasista Maharshi Kanwa Maharshi Wamadewa Ini Sabta Resi Penderima Wahyu Pada zaman Weda Siapa penghimpun Weda Beliau adalah Resi Wiyasa Ya Resi Wiyasa Sebagai penghimpun Weda Ketika beliau Mengkodifikasi Menghimpun Weda Beliau dibantu oleh Kempat muridnya Ada Resi Pulaha Resi Jayimini Resi Waisampayana Dan Resi Sumanto Ini yang membantu Menghimpun Yang namanya Catur Weda Samhita Maharshi Wiyasa Bersama Resi Pulaha Menyusun Reg Veda Kalau kita lihat Reg Veda Ini ada 10 Mandala Mantranya Kurang lebih Ada 10.552 Sedangkan Pendeta Yang mengujarkan Mantra ini Disebut dengan Horti Maharshi bersama Dengan Resi Jayimini Menyusun Samhaweda Ya Ini diambil Dari Reg Veda Mantranya Ada 1875 Pendeta Yang mengujarkan Ini disebut Dengan Utgater Ada Maharshi Wiyasa Bersama Resi Waisampayana Menyusun Yayur Veda Kurang lebih Mantranya Ada 1975 Sedangkan Pendeta Yang melantungkan Mantra ini Disebut dengan Adwaryu Ada Maharshi Wiyasa Bersama Resi Sumantu Menyusun Ataraweda Diambil Dari Reg Veda Kurang lebih Mantranya Ada 5.987 Mantra Sedangkan Pendeta Yang melantungkan Mantra ini Disebut dengan Brahman Nah ini Maka Keempat Empat Tadi disebut Dengan Catur Veda Samhita Reg Veda Itu Mantra Mantra Pujaan Sama Veda Lagu Lagu Pujaan Yayur Veda Menyai pokok-pokok Iyanya Sedangkan Atra Veda Mengenai Mantra Gaib Nah ini Yang disebut Dengan Catur Veda Samhita Merupakan Salah Ciri-ciri Daripada Zaman Veda Ya ini Ciri Ciri Zaman Veda Antara Lain Disamping Yang Tadi Juga Memanusia Memuja Brahman Brahman Itu siapa Tuhan Yang Maisa Dewa-dewa Sebagai manifestasi Sang yang Widi Ya Bukan Karena Takut Tapi Rasa Hormat Dan Bakti Yang Tulus Jadi Manusia Pada saat Itu Memuja Dewa Bukan Kena Rasa Takut Anak Anak Tapi Kena Rasa Hormat Dan Bakti Yang Sang Tuhan Yang Maha Agung Nah Pada zaman Weda Golongan Masyarakat Dibagi Menjadi Tiga Ada Brahmana Itu Orang-orang Suci Ada Wesya Para Penggerak Ekonomi Ada Kesatria Para Pengendali Pemerintah Nah Ini Golongan Masyarakat Pada Zaman Weda Dewa Yang Dipuja Pada Zaman Weda Ada Banyak Anak Ada Dewa Brahma Ini Sebagai Dewa Tertinggi Dewa Agni Sebagai Dewa Api Dewa Surya Dewa Matahari Dewa Chandra Dewa Bulan Dewa Wayu Dewa Angin Dewa Waruna Dewa 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 Soma Dewa 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 Indra Ini Paling Dihormati Kenapa Dewa Indra Disebut Puram Dara Dewa Perang Bangsa Arya Percaya Pada Berperang Selalu Menang Dewa Indra Sangat Dihormati Nah mengenai Dewa Indra Ini banyak Dijumpai Pada Weda Ada 250 mantra Yang mengagungkan Indra Indra Berasal dari In Dan Dri Artinya Memberi Makan Lebih Dikenal Dengan Dewa Perang Atau Dewa Hujan Atau disebut Tripuram Dara Atau Penggempur Benteng Dewa Yang paling Dihormati Pada Zaman Weda Jadi Bangsa Arya Sangat Menghormati Dewa Indra Tapi Pada Zaman Weda Dewa Yang Menuduki Kendaraannya Gajah Airawata Bernama Sanchiro Indra Menjadi Saksi Agung Setiap Perbuatan Manusia Karena Memiliki Seribu Mata Banyak Dikisahkan Dalam Kitab Itiasa Dan Purana Dewa Indra Sedikit Kita Membahkan Dewa Indra Karena Dewa Indra 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 Yang paling Dihormati Oleh Bangsa Arya Pada Zaman Weda Nama Indra Sakra Artinya Yang Mulia Dewa Pati Raja Dari Para Dewa Bajri Yang Bersenjatakan Bajra Megawahana Yang Berkendaraan Awan Mahendra Indra Yang Agung Suargapati Raja Kahyangan Mahaksa Yang Bermata Hebat Sasraksa Bermata Seribu Ini Nama Lain Dari Dewa Indra Jadi Banyak Sekali Nama Lain Dari Dewa Itu Ada Juga Mantra Dua Indra Ini Mantranya Artinya Bahkan Surga Dan Dunia Tunduk Kepadanya Bahkan Gunung-gunung Pun takut Di depan Kehebatannya Dialah Yang Dikenal Sebagai Peminum Soma Memegang Bajra Dengan Lengannya Yang Memegang Bajri Tangannya Dialah Indra Oh Orang Orang Laki Nah Ini Mantra Untuk Dewa Indra Pada Zaman Dulu Sering Dilantumkan Karena Zaman Itu Zaman Perang Maka Bangsa Arya Sering Menang Perang Nah Ini Yang Sering Dilantukan Bangsa Arya Pada Zaman Itu Nah Perkembangan Agama Ini Pada Zaman Brahmana Seperti Apa Anak Anak Ini Zaman Brahmana Ditandai Dengan Munculnya Kitab Brahmana Yaitu Bagian Weda Yang Berisikan Tentang Peraturan Peraturan Dan Kewajiban Doa Atau Ucapan Ucapan Sakti Pada Brahmana Pada Waktu Melaksanakan Korban Suci Kehidupan Beragama Yang Menonjol Adalah Pelaksanaan Korban Suci Ini Pada Zaman Brahmana Klasifikasi Masyarakat Pada Zaman Brahmana Ditambah Satu Anak Kalau Zaman Weda Itu Hanya Tiga Brahmana Kesatria Waisya Pada Zaman Brahmana Ditambah Satu Lagi Sudra Sudra Ini Adalah Kelompok Yang Membantu Ketiga Warna Ini Sebagai Kelompok Yang Membantu Kalau Zaman Sekarang Itu Dia Sebagai Pelayan Orang Orang Yang Berkecipung Dalam Pelayanan Itu Kita Sebut Dengan Sudra Ibu Perlu Tekankan Disini Anak Anak Agama Itu Tidak Menal Kasta Yang Ada Dalam Ajaran Agama Itu Warna Warna Itu Bagaimana Warna Itu Didasarkan Atas Apa Profesionalitas Kerja Brahmana Orang Yang Profesional Di Bidang Kependetaan Kesatria Orang Yang Profesional Di Bidang Pemerintahan Negara Waisya Orang Profesional Di Bidang Usaha Perekonomian Pertanian Sedangkan Sudra Orang Yang Profesional Di Bidang Pelayanan Umum Nah Ini Itu Warna Anak Jadi Sekali Lagi Agama Ini Tidak Ada Kasta Warna Kenapa Dibilang Kasta Itu Terjadi Pada Zaman Penjajahan Warna Diplesetkan Menjadi Kasta Sampai Sekarang Hindu Dikenal Dengan Kasta Itu Padahal Sebenarnya Tidak Seperti Itu Kita Lihat Zaman Brahmana Muncul Kitab Kalpa Sutra Kalpa Sutra Ini Sebagai Kitab Tuntunan Membuat Sesaji Yang Besar Dan Pelik Dalam Kalpa Sutra Ini Ada Yang Namanya Gria Sutra Dan Serauta Sutra Gria Sutra Dalam Membuat Sesaji Pada Tingkat Rumah Tangga Sedangkan Serauta Sutra Pada Tingkat Besar Tonegara Ini Empat Macam Kalpa Sutra Kalau Kita Lihat Serauta Sutra Penjelasan Tata Cara Sembayang Agni Hothra Darsapurnamas Darsapurnamas Itu Apa Sembayang Pada Hari Purnama Dan Tilem Atau Raja Suya Suameda Ini Termasuk Serauta Sutra Kalau Serauta Sutra Itu Sepertinya Payatnya Yang Besar Geria Sutra Ini Pokok-pokok Upacara Penyucian Dalam Rumah Tangga Misalnya Apa Kelahiran Kematian Perkawinan Upacara Otonan Kelahiran Termasuk Geria Sutra Sedangkan Yang Termasuk Dharma Sutra Adalah Pokok-pokok Ajaran Hindu Hukum Hindu Adat Kebiasaan Hak Kewajiban Sosial Politik Ekonomi Kalau Berbicara Tentang Hak Dan Kewajiban Kebiasaan Sosial Politik Maka Ini Ada Di Dalam Kitab Dharma Sutra Sedangkan Suluha Sutra Berisi Tentang Pokok-pokok Tata Bangunan Tempat Suci Kalau Misalnya Kita Mau Membuat Bangunan Tempat Suci Ini Aturannya Ada Di Suluha Sutra Contoh Geria Sutra Garba Sadana Upacara Dalam Kandungan Atiesti Serada Upacara Kematian Mesegeh Canang Dan Termasuk Contoh Geria Ciri-Ciri Zaman Brahmana Yang Lain Ya Kaum Brahmana Memegang Peran Penting Munculnya Kitab Kalpas Sutra Munculnya Warna Tata Susila Menjadi Pegangan Adanya Pembuatan Pelaksanaan Persembahan Sesaji Nah Ini Menjadi Ciri Pokok Zaman Brahmana Ciri-Ciri Zaman Brahmana Lainnya Ada Upacara Korban Mendominir Kegiatan Umat Hindu Para Brahmana Menjadi Golongan Yang Paling Berkuasa Munculnya Kemudian Dewa-Dewa Menjadi Berkembang Fungsinya Munculnya Bermacam Kitab Sutra Penuntun Pelaksanaan Upacara Korban Nah Ini Ciri Zaman Brahmana Ya Pacara Korban Nah Habis Zaman Brahmana Muncul Zaman Upanishad Ini Berlangsung Sejak 800 Sebelum Masihi Di Ciri-Cirinya Bagaimana Agama Hindu Berkembang Di Dataran Tinggi Dekan Lemah Sungai Yamuna Sampai Sungai Gangga Upanishad Artinya Upah Itu Dekat Nih Pemimpin Atau Guru Sad Duduk Maka Upanishad Berarti Duduk Dekat Guru Untuk Mengajarkan Ajaran Ajaran Suci Karena Berarti Upanishad Duduk Dekat Guru Maka Pada Zaman Upanishad Ini Banyak Sekali Masyarakat Yang Pintar Berfilsafat Maka Zaman Upanishad Ini Sering Disebut Dengan Zaman Filsafat Ananda Upanishad Mengajarkan Tentang Bagaimana Caranya Mengatasi Kegelapan Jiwa Untuk Akhirnya Menemukan Satchit Ananda Yaitu Kesadaran Ketenteraman Kebahagiaan Penerapan Ajaran Tatu Atau Filsafat Agama Hindu Dimulai Sejak Zaman Upanishad Pandangan Yang Menonjol Pada Zaman Ini Adalah Suatu Ajaran Bersifat Monistis Dan Absolutismo Artinya Ajaran Yang Mengajarkan Bahwa Sesuatu Yang Bermacam Ini Dilarikan Dari Masyarakat Sudah Mulai Pintar Pintar Dari Sekian Banyak Filsafat Kemudian Dikelompokkan Menjadi Sembilan Aliran Filsafat Yang Disebut Dengan Nawadarsana Dari Sembilan Ini Kemudian Dibagi Menjadi Dua Ada Astika Dan Nastika Astika Artinya Yang Mengakui Weda Sedangkan Nastikanya Tidak Mengakui Weda Astika Atau Sab Darsana Yang Mengakui Weda Ada Wedanta Memamsa Nyaya Samkya YCCK Yoga Ini Yang Mengakui Weda Sedangkan Nastika Yang Tidak Mengakui Weda Ini Ada Carwaka Budha Jaina Ini Zaman Upanishad Anak-anak Karena Sering Dekat Guru Sering Ada Di Asram Maka Masyarakat Mulai Pintar Pintar Mulai Pintar Pintar Berpilsafat Kenapa Karena Banyak Mendalami Ajaran Agama Hindu Dimana Penekanan Zaman Upanishad Pada Keseimbangan Antara Filsafat Etika Ritual Penonjolan Aspek Jenana Dimotori Oleh Kaum Kesatria Jadi Jenana Itu Pengetahuan Lebih Banyak Menonjolkan Aspek Pengetahuan Pada Zaman Upanishad Ini Keberadaan Atman Pada Zaman Upanishad Berada Pada Lubuk Hati Manusia Dilapisi Oleh Lima Lapisan Yaitu Panca Mayaposa Semua Lapisan Dapat Berubah Atman Adalah Subyak Yang Lain Banyak Aliran Filsafat Muncul Keseimbangan Filsafat Etika Ritual Menekankan Aspek Jenana Dimotori Oleh Kaum Kesatria Tujuan Hidup Moksa Pelaksanaan Perbuatan Baik Melalui Bakti Tapa Berata Yoga Ciri Zaman Upanishad Demikian Yang bisa Ibu Sampaikan Hari Ini Kurang Lebihnya Mohon Maaf Apabila Ada Kekurangan Itu Tadi Ibu Paparkan Tentang Perkembangan Agama Hindu Di India Bagaimana Zaman Prasejarah Dan bagaimana Zaman Sejarah Di Sejarah Kebudayaan Agama Hindu Untuk itu Ibu Selalu Menekankan Pada Kalian Tetap Menjaga Kesehatan Dan Selalu Buka-buka Materinya Supaya Nanti Bisa Dipahami Semua Materi Yang Ada Untuk Tugas Nanti Bukan Buat Lewat Google Form Bisa Kalian Kerjakan Di Baik Demikian Yang bisa Ibu Sampaikan Hari Ini Mari Kita Akhiri Dengan Doa Mengakhiri Kegiatan Belajar Ambil Sikap Asana Om Prasadastiti Sarirasiwa Suci Nirmalayun Namaswaha Asana Om Sudhamam Suaha Om Ati Sudhamam Suaha Om Waktra Sudhayun Namun Namaswaha Om Karna Sudhayun Namun Namaswaha Paramasanti Om Santi 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 Om Salam Siha